Pada kesempatan kali ini kita yaitu bertemu lagi dalam kajian At-Targibu At-Tarhib yaitu At-Targibu Min-Solatil Jum'ah Wat-Tarhibu Min-Tar-Qiha, kajian kita belum kelar dimana? Yaitu rentah menjalankan sholat jumat dan larangan untuk meninggalkan meninggalkannya itu hadis berikutnya bagi yang bawa kitab itu halaman 31 di tengah-tengah itu ada Bismillahirrahmanirrahim Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Man taraka salasa jum'ain tahawunan tubi'a ala kalbih wa pi riwayatin man taraka aljumu'ata salasan min guiri uzrin fa huwa munafiqun wa qi'ukhara fa qad bari aminallah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda man taraka salasa jum'ain barang siapa yang meninggalkan tiga kali sholat jum'at dalam riwayatnya berturut-turut gitu tahawunan biha eh tahawunan ya tahawunan itu artinya dengan meremehkannya jadi meremehkan ya sholat jum'at diremehkan nama dia kagak ada uzur syari'i sakit kalau ada sakit saya lain lagi atau ujuan lebat atau mungkin dia berpergian di perjalanan sehingga berpergian jauh dia tidak bisa melaksanakan sholat jum'at dan mengganti sholat doho itu namanya ada uzur syari'i tapi kalau dia meninggalkan semata-matanya sholat jum'at tiga kali apalagi berturut-turut dengan meremehkan karena menganggap sholat jum'at itu enteng-enteng aja bisa diganti dengan zohor aja jadi orang ini meremehkan maka katanya orang kaya begitu tubi'a ala kalbi ya maka disegel ditutup hatinya Masya Allah kalau rumah rumah kita disegel karena utang kira-kira kita bisa mengakui itu rumah rumah kita tapi tidak bisa menguasainya karena disegel jadi hati yang disegel oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada keberkahan hidup jauh daripada yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala padahal kita kan hidup itu setelah kita melaksanakan kebajikan dengan segala usaha kita kita minta diberkahi oleh Allah kan kita setiap sholat subuh wa bariklana bima'at berkailah apa-apa yang telah kau berikan kepada kami kita minta selalu begitu supaya ada keberkahan dalam hidup 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 yang diberkahi itu itu lebih mengena lebih nikmat daripada kaya yang gagah diberkahi kadang-kadang ada orang yang hidupnya biasa sederhana tapi dia itu ya berkecukupan aja ya kadang-kadang gak bisa makan tiga kali ya dua kali tapi dia bersyukur aja yang penting dia diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuas dengan apa yang diberikan Allah setelah ada berusaha itu namanya orang yang diberkahi dalam kehidupannya maka hati yang disegel itu disegel dari segala keberkahan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara menganggap remeh wajibnya sholat wafiri wayatin dalam sebuah riwayat yang lain mantarokal jumu'ata salasan min bairi wazirin fahuwa munafiq insyaallah barang siapa yang meninggalkan sholat jumat itu tiga kali tanpa mudur tanpa halangan apa katanya fahuwa munafiq maka dia termasuk golongan orang-orang munafiq itu kan al-munafiq fidarkil asfali minanar munafiq itu orang munafiq itu itu adanya di paling rendah daripada api naroka makanya hati-hati jangan sampai kita meremehkan itu sholat sehingga kita dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati kita disegel kemudian kita pun digolongkan orang-orang yang munafiq na'udhuq min jali kemudian wafi'ukh dan pada yang lainnya riwayat yang lainnya faqad bari aminallah orang yang kayak begitu sungguh kemudian kemudian itu artinya ditaukid maka sungguh maka sungguh dia itu telah bebas dari Allah subhanahu wa ta'ala sulit itu udah menghubungkan Allah dirinya kepadanya karena gara-gara meremehkan sholat jumat dan dia tinggalkan tiga kali berturut-turut tanpa udhur syari'i atau dia tidak berturut-turut tapi meremehkan saja sudah meninggalkan sholat jumat tanpa ada rasa wajib-wajibnya maka orang yang kayak begini termasuk kategori yang bebas dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah bebas darinya kan berarti udah tanggung jawab lagi itu Allah kepada dirinya na'udzubillah saya bebaskan dari saya berarti sama juga diusir kan begitu kalau hati kita kalau kita ini terusir dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa lagi kita bermohon itu ingat-ingat jangan sampai kita meremehkan sholat jumat tapi kan kadang-kadang kita lihat saya sholat di satu masjid udah sholat jumat sholat dohor gitu ya ada yang gitu ya ada ya nah itu itu namanya madhab ihtiyati ihtiyati itu artinya berhati-hati dia kenapa bisa jadi itu adanya alesannya itu ta'adudul jumlah karena berbilang-bilangnya sholat jumat dimana-mana kan di jaman rasulullah kan sholat jumat satu ya satu nah itu bersama rasulullah sallallahu wa ta'ala tapi sekarang ini kan banyak RT setiap RW ada masjid masjid an-najah kedengeran disini gitu kadang-kadang dia duluan baru kita azannya kalau disitu kenur ada di belakangnya lagi ada masjid itu ya belakang kita itu masjid gede juga nah itu kan kedengeran tuh dalam sebuah keterangan dia lebih berhak tuh kalau umpamanya mengemandangkan azannya terlebih dahulu dari kita setengah menit seberapa menit dia lebih berhak maka daripada nanti dengan berbilang-bilangnya ini sholat takutnya nih takutnya takutnya sholat disini nanti kurang sah maka kita sholat jumat lagi itu ada yang begitu ya ada yang begitu tapi kalau saya tidak seperti itu kalau udah sholat jumat ya gak sholat delhor gitu saja ya karena sudah menjadi jumhur ulama kewajiban kalau kita sudah melaksanakan sholat jumat maka kita kelar dah sholat jahornya gak perlu dilaksanakan lagi ini jumhur ulama tapi ada memang sebagian pendapatan seperti begitu dengan alasan tadudul jumuah kenapa saya beritahu seperti begini supaya jangan heran oh iya udah maju ya namusan mamun udah denger tuh jangan nyala-nyalain orang mulu kerja nyala-nyalain orang orang yang baik nyala-nyalain orang orang yang banyak nyala-nyalain orang cenderung sedikit ilmunya cenderung sedikit makanya dia berani nyala-nyalain oh orang nanti kalau ilmunya banyak oh iya memang ada sebagian yang berpendapat seperti begitu ya udah lah masalah ya karena apa luas ilmu ilmunya makanya kita diperintahkan kalau ngaji itu minimal 40 guru satu kewalian 40 guru satu kewalian tapi usahakan yang dramnya sama ya sehingga kita itu tidak terombang tidak terombang katakanlah min ahli sunnah wal jama'ah ahli sunnah wal jama'ah itu bikinnya empat mazhab ya terkenal tuh ya empat mazhab Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanbal semuanya itu mereka termasuk ahli sunnah wal jama'ah jadi jangan suka ngeritik-ngeritik oh ini begini kalau di Turki itu ya karena mazhabnya Abu Hanifa saya kemarin ke sana itu orang pegangan sahabat istri kemudian dia salat ya biasa gitu gak kayak disini karena kita mazhabnya Imam Syafi'i disana biasa ya biasa disana karena apa mazhabnya mazhab Abu Hanifa nah itu kemudian hadis berikutnya wa'an jabirin radiyallahu anhu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jabir radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami apa katanya faqala ya ayyuhannas tubuh ilallahi qabala antamutu wahai sekalian manusia taubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati ini kita sekarang masih diberi kesempatan untuk nongkrong disini sholat berjamaah ngaji dengerin kayak begini ini belum mati dan matinya kita gak tau tapi kita selalu minta mati khusnul khatimah udah paling penting itu paling penting itu yang karena itu akhir daripada hayat kita ditutup dengan khusnul khatimah syukur kalau dia ditutup dengan khusnul khatimah oleh Allah s.w.t kalau laklakannya itu lidahnya itu nempel di laklakannya karena lagi nyebut la ilaha illallah ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar syukur maka dengan sisa umur kita ini lagi lari lagi naik motor lagi jalan lagi naik mobil lagi kereta lagi di yang paling saya ingat itu kalau saya naik pesawat itu 12 jam dari Jakarta ke Istanbul pikiran saya untuk jalannya udah di atas awan kan ini kan kalau umpamanya mesinnya mati mendadak kali di darat kita masih bisa artinya jaga-jaga bisa tuh mobil doper kanan doper kiri oh lu tubrukin kemana ke tembok bisa jadikan begitu artinya masih ada kemungkinan selamatnya banyak tapi kalau udah di udara mati semuanya kayak nyisa apa yang ada di benak kita subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar mahaula walaku wata illa billahil alilak mungkin kecil kita mungkin kecil jadinya kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fabi ayya ala irabbikum matukan tiba ya Allah jadi banyak berpikirnya disitu kalau mati bagaimana padahal kita ninggalin anak bini sampai apakah agak ketujuan kan gitu banyak yang kita tinggalin belum kelar nih hidup dalam artian manfaatnya belum banyak akhirnya kita introspeksi diri semakin tinggi kita naik ke udara itu semakin banyak pikirnya kita nah itu itu namanya orang yang pandai bersyukur bersyukur gak semuanya orang bisa naik melambung tinggi dulu waktu masih kecil kalau ada pesawat kita lihat kita pengen naiknya sekarang kita udah ada di atas pesawat diberi kesempatan nama Allah apa yang kamu akan syukuri dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu itu namanya kita bisa berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala emang dasarnya kita ni tukang ngaji eh saya masuk satu masjid saya gak tahu di situ ada pengajian apa kagak saya masuk aja situ ngaji dia nerangin ya saya paham hadisnya tapi gak paham bahasa turkinya tapi maksud itu hadis ayatnya saya paham dia nerangin masih muda orangnya wawudung-wudung imam besan saya masuk di depan paling depan jadi barusan dia bersenyum pada saya orang saya pakai baju kokoh putih kemudian pakai peci hitam ini senyum saya kasih mungkin dia paham orang Indonesia kalau peci kayak begini pecinya bungkarno orang Indonesia udah ngaji nerangin yang namanya kita itu namanya al-martu al-ama'asha manusia itu tinggal tergantung pada siapa dia hidup dulu ya kalau hidupnya ngaji dimana-mana ketemu pengajian saya juga kagak niat-niat tahu-tahu disitu ada pengajian ngejedok tuh imamnya habis itu langsung baca kitab saya lihat ya saya dengerin saya gak keluar mana paling depan lagi itu depan banget kayak begini lar ngaji pas di rumah dikasih buku sopah yaitu keterangan daripada tafsir jala jala lain empat jilin saya bawa di malam saya ngajar di masjid anajah enak banget itu ngajar sambil baca keterangannya kayak gitu gratis empat jilin gede-gede alhamdulillah pulang bawa kitab gitu alhamdulillah tinggal tergantung kalau memang tukang main pitcher main catur ya pulang bawa catur tergantung gitu gitu ya main pitcher sini tukang main pitcher sana saya kasih hadiah pak pitcher gitu tergantung komunitasnya dia hidup disitu nanti kalau kurang percaya masjid itu yang pertama kali jalan menuju surganya Allah itu berlayar itu masjid Mekah masjid Mekah tuh ya jalan eh Bistad Nunung nih pernah pergi haji nyetop pengen ngikut diajak masjid Aksa gak pernah dia stopin lewat aja karena gak pernah di masjid Aksa eh di masjid Madinah lewat ketiga masjid Madinah disetop hampir karena dia pernah disitu udah kita mungkin itu setiga-tiganya gak pernah ya sudah emang kita ini dulunya mainnya disini masih Darul Palah ya cuman mungkin udah nomor berjuta-juta eh lewat Darul Palah Masya Allah ada pengudinya disitu Usad Fikri eh ada Usad Sofani Zami Sofani Zami prop ada prop kemudian kita ngawai-ngawai pro tunggu dulu pro diberhenti kemudian masuk dalam bahtera ini kayak gitu lah kalau dudianya suka ngumpul kayak begini dikumpulin lagi di surganya Allah subhanahu patah kiainya absenin mana sih muridannya makanya kalau ngaji jangan pada ngumpet di belakang ntar gak kayak gak ke absen sononya ngaji itu depan paling depan ilmunya lain yang paling belakang kayak gitu ya ini gambaran saja ya supaya kita itu ngajinya jangan ngumpet ya jangan senderan aja gitu kemudian dia tidur tapi masih lebih bagus daripada di rumah ya masih lebih bagus nah kemudian katanya dan bersegeralah bersegeralah ya dan ber segeralah itu disuruh apa segera ngapain segera ngapain nah disini dan bersegeralah melaksanakan yaitu perbuatan perbuatan yang baik yang salih jangan ditunda-tunda kalau bisa nih jangan ditunda tuh oh nanti aja nanti aja emang apa punya jaminan kalau nanti itu masih hidup masa depan kita tuh sekarang nih saya lagi ngaji ini masa depan namanya buat akhirat kan begitu kita nih ngaji kayak begini ini masa depan ngumpulin buat akhirat emang ada jaminan kalau umpamanya ditunda nggak ngaji dulu deh besok aja ngajinya sama kayak anu belum tentu sampai karena tidak ada jaminan kalau besok masih hidup masih hidup jangan disiasiakan itu suatu kebaikan ada sekarang ya kita nikmati kita ikuti belum tentu yang kita harapkan nyampe makanya hebatnya orang dulu tuh kalau dia lagi mendarain delman ada pengajian ada habib ada kiai mampir tuh delmannya cang-cang dulu kudanya ngaji aja cuman dengerin doang dia ngormatin anaknya jadi kiai besar ulama besar dia cerita begitu mas ayah ini gara-gara berkahnya orang tua saya nih dulu ngaji sama abah ibama kiai dianya masih emang kagak tapi sayanya jadi timbal berkah katanya begitu ya itu dia bisa jadi anaknya enggak cucunya nanti ada yang jadi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian katanya bersegeralah melaksanakan amalan-amalan yang bagus yang baik yang soleh sebelum kalian sibuk datang kesibukan sehingga tidak bisa melaksanakan haji gitu ya tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu yang mestinya bisa kerjakan karena ada kesibukan-kesibukannya enggak bisa pergi haji karena sibuk dengan jabatannya banyak orang bukannya dia enggak mampu dia mampu banget duitnya banyak kesempatannya ada kenapa sibuknya agak kira-kira jadi kagak bisa melaksanakan haji itu jangan sampai begitu sambung selaturahim antara kalian dan Allah diri kita dengan Allah dengan Allah dengan apa dikasrati zikrikum lahu dengan memperbanyak zikir kalian kepada Allah kalau emang lagi udah pengen singkat Allah 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 kan ada tuh pendapat kalau kita nyebut Allah Allah itu kagak zikir ya katanya zikirnya itu la ilaha il pendapatnya jangan didengerin jangan didenger la Allah Allah itu ya zikir apa diantaranya nyebut nama Allah la ilaha illallah tapi kalau orang nyebutnya la ilaha illallah ya sebut langsung Allah Allah makanya kalau lagi orang meninggal kepanjangan la ilaha illallah di kupingnya udah aja Allah Allah tiada Tuhan selain Allah kita langsung to the point Allah Allah kan singkat padat mana yang ngkong-ngkong kita dulu udah gak begitu lagi sambil ngerokok ya depan ada kopi ngkong dari tadi mula apaan dia lagi enak sakau lagi nyebut sama Allah huwa waksinya dia siapa dia yang Allah menyatu pada dirinya orang dulu masih ada sekarang gak pernah saya denger kalau dulu ngkong-ngkong gitu tuh kalau lagi pagi tuh sambil ngopi sambil ngerokok dia sambil huwuk gitu ya karena sudah sakau dia dengan Allah sehingga udah menyatu kelihatannya itu orangnya sih biasa-biasa aja tapi min ahlila ilaha illallah jadi jangan melihat orang itu dari tukang jaringnya tuh Kiai pernah cerita gurunya tukang jaring ilmunya jangan tanya siapa aja lewat sama dia tapi memang dia hobinya ngejaring ikan kalau dilihat ketika lagi ngejaringnya itu orang kagak berilmu kelihatannya tapi kalau udah lagi di majelis dia membaca kitab baru ketahuan kalau dia ahli ilmu ya orang kebiasaan jaring ikan gitu memang salah orang jaring ikan ya kan halal banget yang salah tuh jaring duit orang korupsi nah itu kelihatan pakai dasi ada kantornya gitu loh ya cakep terhormat dipilih tiap 5 tahun sekali eh ngejaringin duit masyarakat duit umat duit rakyat tapi terhormat sementara ini guru dia gak mau jaring-jaring yang begitu dia pengen gak seli dari tangannya dia jaring di tempat-tempat kalenan nyari ikan boleh pakai gak boleh halal banget emang kelihatannya gak terhormat halalnya minta ampun makanya yang dimakan halal nah kemudian perbanyak dengan menyebut gak ma'al dengan apa lagi wakas rati sodakoh banyak sedekah istiri wal alaniah baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan kalau di masjid yang mutablik tuh dia gak mau masukin di dalam-dalam mutablik biasanya diselipin sakin ogahnya diselipin aja makanya dia tuh ya kalau lagi habis shalat begini ini sehubuh ada pengajian mereka itu dibawa udah mergun duit ada yang 10 ribu ada yang 100 ribu ada yang 50 ribu gak dikotak sakin apanya sir sir itu artinya rahasia kayak gitu kemudian turzaku maka kalian akan diberi rizki oleh Allah min haithulayah tasir banyak sedekah banyak sedekah turzaku kalian bakal diberi rizki watun soru dan bakalan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang tidak diduga yang tidak diduga-duga kemudian watun jebaru ya watun watun jebaru diperbaiki keadaan kalian itu jebar diperbaiki keadaannya ya atau ditutup ya apa segala ketidakbaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dijaga tujbar tustar ditutup aib-aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah wa alamu ketahuilah dan ketahuilah Allah wajibkan atas kalian itu solat jum'ah kapan kapan solat jum'at itu diwajibkan menurut syekh wahbah zuhaili dalam al-fiqhul islam wa adillatuhu jili 2 ini beliau menerangkan bahwa pelaksanaan atau itu solat jum'at itu disyariatkan menurut beliau dalam kitabnya itu yaitu disyariatkan sebelum hijrah sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah syuri'at qabla'l hijrah disyariatkan sebelum hijrah tapi pelaksanaannya baru dilakukan di Madinah diimami oleh namanya tuh sahabat Rasul Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair itu yang mengimami pertama kali salat jum'at atas perintah Rasulullah di Madinah bernama Mus'ab bin Umair itu imamnya atas perintah Rasulullah s.a.w. sedangkan yang manggil-manggilin orang kumpul di masjid itu namanya sahabat Rasul As'ad bin Zarara kumpul-kumpulin orang kumpul Rasul perintahkan Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan solat di Madinah tapi disyariatkannya di Mekah dilaksanakannya di Madi di Madinah setelah hijrah begitu nah maka katanya diwajibkan atas kalian Jum'at di tempatku ini pada hariku ini pada bulanku ini pada tahunku ini sampai hari kiamat wajib wah jangan ngeremein ini perintah ya barang siapa yang meninggalkan solat Jum'at pada masaku pada masa hidupku katanya Rasulullah masih ada Auba'di atau setelah hidupku walahu imamun adilun au jairun baginya imam yang adil atau yang bengis yang zalim baik dia imamnya waktu itu imam yang adil atau yang bengis yang zalim istighfafan meninggalkannya karena meremehkan dengan solat Jum'at itu biha wajuhu dan biha dan berkeyakinan yaitu melawan mengingkari lajimnya solat Jum'at pala jama'allahu lahu maka Allah tidak akan mengumpulkan bersamanya na'udzubillah min di jauhkan makanya tadi bari aminallah dia dibebaskan dari Allah dan Rasul pun gak mau berkumpul dengan orang-orang yang kayak begitu ya begitu dah masya Allah na'udzubillah min jalim wala barokalahu fi amrihi tidak ada berkah-berkahnya dalam perkaranya dalam segala urusannya kagak ada berkah-berkahnya wala solat dan tidak ada solat baginya wala zakat dan tidak ada zakat baginya wala hajjalahu dan tidak ada haji baginya gak ada nilai-nilai itu semuanya pada dirinya karena meninggalkan solat Jum'at dengan meremehkan wala sawmalahu dan tidak ada yaitu puasa baginya nilai-nilai puasa padinya pun ubar muanya gak ada bagi dirinya itu karena gara-gara mereka makan solat wala birrolahu tidak ada kebajikan kebaikan pada dirinya hatta ya tuba sehingga dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala faman taba taballahu alaihi barang siapa yang bertawabat Allah akan terima tawabat dengan syarat tawabatan nasuhah insya Allah ya mudah-mudahan kelar ini kita betul-betul menjadi orang yang menjaga salat Jum'at dengan sebaik-baiknya Jum'at dengan sebaik-baiknya Jum'at dengan sebaik-baiknya Terima kasih.